Mampu mengalirkan Tahan Bayangkanmu Oke teman-teman kita langsung aja Mulai tutorialnya disini aku bakalan Klik aplikasi CapCut lalu kita Klik ke bagian proyek baru Dan kalian beralih ke foto Di foto kalian bisa tambahin satu foto Secara random oke aku bakalan Pilih dulu fotonya ya guys Oke kalau fotonya udah ada kalian klik Aja setelah itu kalian klik tambah Pada bagian bawah dan beralih Ke bagian akhiran kalian klik dan Kalian klik hapus setelah itu Kalian beralih ke bagian bawah Kalian cari menu format dan disini Kalian pilih yang ukuran 9 banding 16 Oke kalau udah Kalau seandainya foto kalian gak full sesuai Ukuran 9 banding 16 bisa kalian zoom aja Dan kebetulan disini foto aku udah full Jadi gak perlu aku fullin lagi Oke langkah selanjutnya aku bakalan Tambahin video mentahnya dengan cara kita klik Overlay pada bagian bawah kita klik Tambahkan overlay kita beralih Ke video dan kita klik video mentahan Yang udah kita siapin sebelumnya BTW nanti untuk link download video mentahnya Bakalan aku taruh di deskripsi box ya guys Oke kalau seandainya video mentahnya udah kalian klik Kalian klik tambah aja Setelah itu kalian klik gabungan Dan disini kalian bisa pilih yang filter Ataupun yang percara Oke BTW disini aku pilih yang Percara aja Kalau udah kita klik tanda centang Lalu kita atur durasi fotonya Biar sama kayak video mentahnya Dengan cara kita klik foto dan kita tarik Kita samain durasinya ya guys Oke kalau dia udah sama Sebenernya ini udah selesai Tetapi kalian bisa atur dulu Untuk tanda letak textnya Dengan cara kalian klik video mentahan Kalian zoom aja disini Kalau misalkan kalian mau ikutin aku Kalian zoom aja Tapi kalau misalkan kalian mau pindahin Di bagian atas bawah juga bisa ya guys Kalau udah ini sebenernya udah selesai Tetapi bakalan aku tambahin efek Biar dia kelihatan lebih estetik Yaitu dengan cara kita cari menu efek pada bagian bawah Setelah itu kalian klik efek video Lalu disini aku bakalan pilih yang namanya retro Tetapi kalau misalkan kalian mau pake yang lain juga bisa Karena disini itu menyediakan banyak sekali efek Yang bisa kalian pilih Sesuai keinginan kalian Disini aku pilih yang kebisingan satu Kalau udah kita klik tanda centang Kita tarik durasinya Kita samain kayak video mentahan dan foto Oke bakalan aku putar sebagian ya Nah teman-teman mungkin Nggak aku full playin lagi Karena di bagian awal tadi udah aku full playin Walaupun sebagian soundnya aku non aktifkan Oke kita simpan dengan cara kita klik pada bagian atas Yang ada tulisan 720p Resolusinya kita fullin Tingkat bingkai juga kita fullin Lalu ada tanda panah Kalian klik aja Dan dia tuh ada tulisan lagi mengekspor Nantinya langsung bakalan tersimpan ke galeri kalian Oke guys mungkin sekian tutorialnya Semoga kalian suka Dan mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata Ataupun suara berisik ya Jangan lupa untuk bantu subscribe Di channelnya Rika Noga Untuk like, comment, serta share videonya See you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax